Halo internet, hari ini tanggal 7 Februari 2024 dan ini adalah unboxing rotating table dari merek Tuffwear 120 ribuan yang diameternya 22 cm kalau gak salah tentu saja video ini dibuat untuk kebutuhan retur kalau amet-amet terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan ini kalimatnya kita show dulu oke, lalu resi yang kecilnya ini, siapa tau diperlukan juga good, let's unboxing packagingnya dari Tuffpack 1 kilo ada tulisannya halo, bahagia itu ketika pakai sampai di tangan, wow ini Tuff Studio ini pertama kali belinya Tuff Studio tapi yang kayak niat gitu biasanya Tuff Studio di toko-toko yang biasanya kapan beli barengnya kayak stand mic atau apa atau lampu itu kayak B aja gitu karena gak ada bubble wrap jadi bisa langsung ya wow, packaging kotanya agak bingung juga nih oh, gini oh, ada bubble wrapnya di dalam mantap berarti kota Tuffpack halonya itu anu aja dari penjualnya dari Tuffpack warna white warna white warna white mirornya keterangannya gini doang ya bahkan gak ada tulisan Tuff-Tuff di luar berarti ini OEM OEM-nya OEM yang gak niat karena Tuff-nya pun bahkan gak mejeng mereknya di luar tapi kalau itu yang bisa bikin murah yaudahlah ya terlengkapannya ada mejanya kabel kabelnya masih belum USB Type-C kayak masih hape Samsung kapan semacam manual book ini apa oh, production date tapi juga gak diisi tapi disini ada Tuff studio-nya nih QM104712 kalau dikasih kabel begini asumsinya kita bisa pakai pakai kepala charger HP ya tapi ada ada cat baterai yang juga oh, damn tidak guys kita harus beli baterai atau bisa tanpa baterai maksudnya mungkin baterai itu kalau gak pakai kabel kali ya kita baca dulu sekilas ini kalau belum beli baterainya ini kalau gak bisa nyala tanpa baterai wah masih harus beli baterai dulu tapi kita coba ya terima kasih Oh iya, nyawainnya gimana? Power on-nya press any button, power off-nya long press any button for 3 seconds, R atau L button-nya right direction atau left direction, SR button itu untuk speed-nya, ISA untuk angle adjustment. Ada angle-nya, nggak tahu ya, pokoknya kalau nyalakan press any button dulu, bisa tambah baterai gokil. Terus tadi yang LR itu kayak, oh dia nggak muter, nggak muter terus. Tapi, yang apa tadi, SR-nya kan speed ya, ASA-nya dulu coba, angle adjustment-nya. Tadi yang ngeek, balik, ngeek, balik, ngeek, balik. Yang ini, yang ini muter jauh, muternya agak jauh. Tapi udah balik lagi. Oke, yang bisa muter full, ada nggak ya? Ini yang ketiga nih. Oh, ini yang ketiga agak jauhan, tapi tetap masih muter balik. Oke. Nah, yang keempat semoga bisa muter 360 ya. Tuh, masih belum. Mungkin yang kelima. Oh, 5 kali, 5 kali. Muternya nggak 360 derajat, guys. Ada 5 adjustment angle-nya. Lalu speed-nya coba, ini kan 1. 2, 3, 4, 5. Terus kita speed-nya, kita atur ya. Tuh, 2, 3, 4. Udah balik ke 1 berarti. Terus ini yang RL-nya. Kita balik. Oke. Oh, jadi nggak bisa muter 360 derajat, guys. Itulah. Oke. So far, bagus, tidak ada masalah. Mungkin soal nggak bisa 360 derajat-nya juga karena kurang baca-baca lagi mungkin. Mungkin di deskripsi sudah ada. Terima kasih semuanya. Tadi di video tanpa cut-nya, yang untuk kebutuhan retur kalau amin-amin diperlukan, dia tidak muter 360 derajat, kan, ya. Muter, terus kayak balik, gitu. Ini giliran tadi off-camp, terus kita coba praktek pakai produk yang dijual bunda di rumah, susu GZ16, susu kambing. Eh, dia muter 360 derajat, guys. Jadi, ya, terpaksa kapan bikin klip kedua untuk penyambungnya dan klarifikasi kalau ternyata dia bisa muter 360 derajat. Jadi, kapan nggak tahu ya, kenapa tadi waktu kita pakai ini, dia kayak set, terus balik, ya kan? Semua juga lihat tadi. Yaudah, makasih.